Intro Sempat menerapkan metode belajar secara daring, saat ini di beberapa daerah telah menggelar sistem belajar dengan tatap muka. Dan sekarang sekolah-sekolah tengah menggelar ujian akhir sekolah, sebagian besar ujian digelar dengan sistem tulis, namun di SMP 6 kota Padang Panjang, Sumatera Barat, sistem ujian dilaksanakan dengan sistem komputer yang dibagi beberapa sif. Pelaksanaan ujian dengan sistem komputer ini dinilai sangat efesien, terutama pada masa pandemi ini untuk menghindari kluster COVID-19 di masa ujian, karena dikhawatirkan kertas bisa menjadi perantara penularan COVID-19, selain itu juga untuk meminimalisir penggunaan kertas. Dari keterangan Kepala Sekolah SMP 6 Padang Panjang, Muji Sriwanto, meski menerapkan ujian dengan komputerisasi, protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan. Di SMP 6 Padang Panjang ini, selama masa pandemi, telah membuat inovasi-inovasi untuk mempermudah proses belajar mengajar, seperti belajar daring tanpa menggunakan kota internet, absensi sistem kartu, hingga penggunaan thermal gate untuk mengetahui kondisi siswa yang masuk. Jadi untuk di SMP 6 menghadapi ujian akhir sekolah, kita menggunakan berbasis komputer, tetap dengan komputer, sehingga nanti keluar hasilnya, kemudian analisis juga keluar, kemudian untuk validitas soal kita juga bisa lihat di situ, apakah soal ini layak atau tidak. Nah, hal ini sebenarnya kita sudah lakukan dari tahun 2017, ulangan harian kita sudah dengan komputer, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, ini kita sudah tahun kedua, untuk melepas anak yang kelas 9. Nah, itu yang kita lakukan terus. Dan guru-guru memang kita dorong untuk biasa menggunakan komputer. Kenapa begitu? Dari mulai ulangan harian. Nah, ujian akhir anak-anak kita harus siapkan sebenarnya. Kita harus menyiapkan anak untuk menghadapi era yang semuanya dengan teknologi. Sehingga anak terbiasa. Sehingga kalau dari mulai seleksi masuk di SMP 6, padang panjang ini sudah menggunakan komputer, maka dia nanti di ujian akhir pun dia sudah terbiasa. Ya, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk, anak cuci tangan, kemudian kita pakai hand sanitizer, pakai masker, kita jaga jarak, kemudian anak melakukan ujian. Dari padang panjang Sumatera Barat, Agung Selistio, Ainews melaporkan. Wapres akan lakukan kunjungan kerja di Pariyaman. Berita yang kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ainews Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!